Intro Jawablah salam dari saya yang lebih luas dari Samudera Jawablah salam dari saya yang lebih tinggi dari Gunung Efres Jawablah salam dari saya yang lebih panas dari bara api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hamsanur Harizar dari MTS Negeri Empat Matulang Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Mengembangkan generasi milenial melalui membaca Pertama-tama marilah kita penjatkan puji syukur keinginan Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya siang dan malam terus menerus tanpa perhitungan Dan tentunya tak ada ungkapan syukur yang dapat terucap dari riset ini Kecuali ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Tak lupa juga solawat serta salam Senantiasa akan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Sebagai pemimpin mulia umat Islam Yang berhudiluhur dan memiliki nasab yang paling mulia Dewan juri yang saya hormati dan haririn yang berbahagia Generasi milenial sangat dekat dengan teknologi kehidupan Generasi ini tidak bisa dipisahkan dari teknologi Jauh berbeda dengan zaman dahulu Zaman ayah ibu kita Dimana teknologi saat ini sangat penonjol dalam semua lini kehidupan Tapi sayangnya Generasi milenial kurang menyadari bahwa dunia ini sangat kejam Dengan hadirnya tantangan-tantangan baru yang ada di depan kita semua Kita semua terlena di zaman yang sangat nyaman karena dimanjakan oleh gadget Kita sebagai generasi muda Generasi milenial Indonesia Tidak boleh kalah dalam bersaing dengan generasi milenial dari negara lain Pendidikan yang tinggi saja tidak cukup Harus dibekali dengan keahlian dan pengalaman yang baik Diputuhkan kreativitas yang tinggi dan inovatif Untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin canggih ini Itu adalah syarat utama generasi milenial Agar dapat bersaing untuk menghadapi tantangan ini Dewan juri yang saya hormati Untuk menghadapi tantangan inilah Kita bisa melakukan salah satu cara Dengan mengembangkan budaya literasi Yang merupakan kunci dari setiap peradaban Dimana kemajuan peradaban umat manusia Yang tidak bisa lepas dari budaya literasi Melalui tradisi membaca yang kuat Akan melahirkan peradaban yang kuat Bahkan Allah SWT Telah menurunkan wahyu pertama dalam Al-Quran Berapa perintah untuk membaca Disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Alaqat Artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah Bacalah dan Tuhan mulah yang maha mulia Kita sebagai generasi milenial yang kubul Harus mulai membudayakan literasi Dengan membaca sesuai dengan perintah Allah SWT Setiap informasi yang diterima Harus disaring dengan bijak Dipilah dan dipilih Dikelola sehingga menjadi informasi yang bermanfaat Hadirin yang berbahagia Generasi milenial sangat lekat dengan media sosial Baik berupa FB, Instagram, Twitter Mereka dapat menghabiskan waktunya Hanya di depan gadget untuk mematau keadaan orang lain Rajin scrolling medsos Tapi malas membaca Sehingga kita seringkali tertinggal Dengan generasi milenial dari negara lain Lihatlah negara Jepang Negara Jepang memiliki tradisi Membaca yang sangat tinggi Sehingga negaranya sangat maju Oleh karena itu Kita sebagai generasi milenial Penelus bangsa Harus meluangkan waktu untuk membaca buku Baik buku fiksi maupun undang fiksi Budaya literasi seperti itulah yang harus dibudayakan Agar kita sebagai generasi milenial Indonesia Tidak kalah dengan negara lain Kita sebagai generasi milenial Indonesia Harus lebih kuat dalam mengembangkan budaya literasi Kiranya sekian dulu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Burung darah, burung cenderawasi Cari dulu di Papua Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat bagi kita semua Wallahul maafiq ila akwamin tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!